Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi perkulian kita pada mata kuliah Tarikh Tashri atau Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Tema yang akan kita angkat pada pekan ini adalah Fikih di Zaman Modern. Ingat di beberapa pertemuan sebelumnya kita pernah membahas periodisasi perkembangan Fikih atau bagaimana fase-fase perkembangan Fikih dari Zaman Rasulullah sampai Zaman Modernisasi Fikih. Kita sudah selesai pada saat itu dan untuk pekan ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus bagaimana Fikih di Zaman Modern atau Zaman kita saat ini. Pada materi modernisasi Fikih di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pernah membahas bagaimana kondisi Fikih ketika di masa modern khususnya pada saat Khilafah Turki Usmani. Pada saat itu Khilafah Turki Usmani membuat suatu buku atau suatu kitab perundang-undangan. Yang disebut dengan Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Pada saat itu kodifikasi atau taknin penerapan Fikih itu dibukukan dan menjadi kitab undang-undang. Kemudian pasca runtuhnya Khilafah Turki Usmani, negara-negara Islam yang berada dalam kuasaan Turki Usmani pada saat itu mulai terpecah belah. Contohnya Mesir. Mesir pada saat itu juga terpecah dan ingin membuat, ingin terlepas dari perundang-undangan yang dibuat oleh Turki Usmani. Sehingga mereka pada saat itu ingin membentuk suatu perundang-undangan sendiri. Pemikiran Barat itu mulai masuk dalam kitab undang-undang negara Islam. Contohnya di sini adalah negara Mesir. Undang-undang Barat itu mulai masuk dan menggantikan beberapa hal tentang yang sebelumnya diterapkan dari Fikih. Penguasa Mesir pada saat itu yang dipimpin oleh Khedif Ismail Basya. Khedif ini semacam gubernur ya. Dulu karena memang Turki Usmani gubernurnya untuk negara Mesir pada saat itu adalah Ismail Basya. Ismail Basya ini menolak untuk menggunakan majalatul Ahkam Al-Adliya sehingga dia ingin membentuk perundang-undangan sendiri dan dia mengambil, memilih perundang-undangan Napoleon. Perundang-undangan Napoleon dan diterapkan di Mu'amalah yang ada di Mesir pada saat itu. Nah tindakan atau keputusan dari Khedif Ismail Basya ini ditentang setelah itu setelah diterapkan kemudian ditentang oleh masyarakat Mesir. Yang pada saat itu banyak dari kalangan Muslim mereka menentang apa yang diterapkan oleh Ismail Basya. Sehingga pada saat itu muncul gerakan-gerakan atau semacam kelompok-kelompok yang ingin terlepas atau ingin memperbaharui atau ingin melakukan pemberontakan terhadap apa yang diterapkan oleh Ismail Basya. Agar apa? Agar tujuannya itu adalah agar mereka dapat kembali menerapkan fikih agar perundang-undangan Mesir pada saat itu bersih dari perundang-undangan Napoleon. Oke itu tadi sedikit sejarah tentang bagaimana fikih atau pengaruh barat terhadap fikih pasca runtuhnya Turki Usmani. Tapi Alhamdulillah pasca runtuhnya Turki Usmani juga banyak mujadid-mujadid Islam atau mereka yang memperjuangkan agama Islam dan berhasil untuk mengembalikan contohnya di Mesir pada saat itu berhasil mengembalikan Mesir dan menerapkan kembali fikih yang sebelumnya sudah diterapkan. Banyak pada saat itu mujadid-mujadid Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada muridnya Rashid Ridho, begitu. Kemudian kita masuk pada fikih di masa modern kita seperti saat ini. Fikih itu harus dapat merespon perkembangan zaman. Dan fikih itu sifatnya dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Dan makan. Jadi dia terikat nih. Ketika zamannya berubah atau ketika tempatnya itu berbeda, maka fikih pun juga harus dapat menyesuaikan, harus dapat mengakomodir hal-hal yang terjadi pada saat itu atau pada tempat itu. Maka sifat fikih di sini bisa kita katakan dia bersifat dinamis. Pada fase ini, redaksi kitab-kitab ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Karena memang pelajar yang belajar tentang fikih itu bukan hanya pelajar-pelajar dari negara Arab saja. Banyak seperti sekarang, pelajar-pelajar dari Asia itu mulai datang ke negara-negara Islam, mereka belajar tentang fikih dari sana langsung. Jadi, para ahli fikih mereka menyadari hal tersebut. Sehingga mereka mulai membahasakan dalam penulisan kitab-kitab fikih dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan kajian-kajian atau subab-subab yang dibahas dalam kitab-kitab fikih itu disusun dengan cara yang sistematis dan mudah untuk difahami. Di masa ini pun juga pintu ijtihad itu terbuka lebar. Nah, kita akan masuk nanti pada hal atau materi ijtihad. Begitu kondisi fikih pada saat ini. Sehingga kita dapat lihat, sebelumnya kita pernah membahas hal ini juga di modernisasi fikih. Bahwa pada fase ini lahir ensiklopedia fikih sebagai bentuk kodifikasi fikih. Ensiklopedia ini disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian disusun dengan sistematika pembahasan yang mudah untuk difahami. Berikut adalah nama-nama dari lembaga-lembaga yang menuliskan berbagai macam, yang menuliskan mausu'ah atau ensiklopedia tentang hukum Islam. Di sini ada Maju Ma'buhus Al-Islamiyah milik Al-Azhar, ada Majlis A'la Lisyun Al-Islamiyah itu di Mesir juga, kemudian juga ada Mausu'ah Fikhiah Al-Quaityah itu yang ada di Kuwait, dan Mausu'ah Fikhiah yang ada di Mesir. Begitu, jadi mereka membentuk atau membuat ensiklopedia tentang fikih atau tentang hukum Islam. Kajian fikih di fase ini memecahkan permasalahan-permasalahan yang hadir di tengah masyarakat. Karena memang pada masa ini, di zaman kita sekarang ini, Mu'amalah itu berkembang begitu pesat, akan ditemukan berbagai macam hal yang belum pernah dibahas oleh ulama' Fikhiah pada zaman-zaman seperti imam empat mazahat. Seperti yang kita temukan sekarang, contoh dalam ranah kita di perkembangan tentang hukum ekonomi syariah, kita dapatkan berbagai macam bentuk dari mudorobah, akat-akat atau produk-produk yang ada di perbankan syariah, yang ada di BMT. Oke, itu akat-akat yang berkembang saat ini belum ada yang kita temukan di zaman-zaman fikih imam mazahat. Sehingga fikih sekarang harus dapat menjawab bagaimana perkembangan akat-akat yang ada saat ini. Maka tadi sifatnya fikih itu dinamis, dia berkembang mengikuti perkembangan zaman dan makan atau tempat. Oke, ketika ada suatu permasalahan, maka yang dapat dilakukan oleh ahli fikih, kalau sekarang kita tidak dapat menemukan lagi ulama' yang dia adalah seorang mujtahid mutlak. Nah, pembahasan tentang istilah-istilah istihad ini sudah dibahas juga di pertemuan sebelumnya. Ada istilahnya itu istilahid mutlak, ada istilah lain yaitu istihad kolektif. Kalau istilahid mutlak itu adalah seorang ahli fikih yang dia memiliki kemampuan atau memiliki kapasitas untuk dapat berijtihad secara mandiri. Dia berdiri sendiri. Dia menguasai ilmu Al-Quran, ilmu bahasa, ilmu hadis, kemudian ilmu fikih, dan berbagai macam disiplin ilmu lainnya yang dibutuhkan oleh seorang fakih untuk memahami atau untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat ini, tidak kita temukan lagi ulama' yang memiliki kapasitas seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ibn Hanbal. Tidak kita temukan lagi. Sehingga, apakah istihad saat ini sudah ditutup? Tidak nyatanya istihad itu bisa dilakukan secara kolektif. Kita lihat perkembangan zaman pada saat ini. Ilmu itu terus berkembang. Zaman kita terus berkembang. Maka fenomena-fenomena yang didapatkan di zaman kita ini pun juga akan sangat kompleks sekali. Tidak seperti dulu. Sekarang dengan majunya teknologi dan ilmu pengetahuan, kita dapatkan banyak hal-hal yang belum kita temukan atau belum pernah kita baca di kitab-kitab fikih yang lain. Atau kitab-kitab fikih klasik. Contoh seperti bayi tabung, kemudian bank sperma, pil pengatur haid, kemudian bagaimana tentang hukum operasi plastik, dan lain-lain. Pasti akan banyak lagi. Semakin berkembang zaman ilmu pengetahuan, semakin banyak hal-hal yang perlu diakomodir oleh fikih untuk menjawab hukum terkait hal tersebut. Langkah cepat untuk merespon hukum tersebut adalah dengan fatwa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang berfatwa itu adalah seorang mujtahid. Mujtahid itu tidak bisa kita temukan sekarang mujtahid mutlak. Yang kita temukan sekarang adalah mujtahid atau ijtihad secara kolektif. Maksudnya secara kolektif apa? Secara kolektif ini adalah suatu lembaga atau institusi atau organisasi. Di dalamnya terdapat berbagai macam ahli. Tentu ada ahli ilmu syariah, ilmu fikih, bahasa, Al-Quran, kemudian ilmu hadis. Di sana juga ketika pembahasannya adalah membahas tentang hal yang berkaitan dengan kedokteran. Misalnya suatu penyakit. Atau contoh di sini adalah bank sperma misalnya. Tentu ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifatnya itu medis. Maka didatangkan juga atau di dalam lembaga tersebut harus ada orang yang ahli di bidang medis. Seperti itu. Misalnya berkaitan dengan lingkungan. Maka harus ada orang yang ahli di dalam hal lingkungan. Atau di ranah apapun itu. Harus ada orang yang ahli untuk berdiskusi bersama, kemudian membahas suatu fenomena tersebut untuk dicarikan hukumnya. Perspektif dari setiap bidang tadilah yang dikaji secara bersama-sama. Karena itu adalah fakta bahwa susah sekali untuk mencari atau kita temukan ulama yang memiliki kapasitas seperti imam-imam mazhab seperti dulu yang memiliki kemampuan dari segala bidang. Maka istihad secara kolektif ini bisa dilakukan. Istihad kolektif ini sudah diterapkan contoh di fatwa mu'i juga ada. Kemudian di organisasi Muhammadiyah kita kenal dengan majelis tarjih dan tajidid. Ada juga di organisasi Nahdlatul Ulama ada Bahsul Masail dan di Persis kita kenal dengan Dewan Hisbah. Lembaga-lembaga inilah atau organisasi ini yang memiliki lembaga atau bagian yang fokus untuk membahas suatu hukum yang produknya atau outputnya adalah yang disebut dengan fatwa. Dan ini dilakukan oleh para ahli dari segala bidangnya kemudian itu dikeluarkan secara kolektif. Ya dibahas secara kolektif. Baik sampai di sini pembahasan kita tentang fikih di masa modern. Masih banyak hal lagi yang bisa kita pelajari tentunya. Tapi insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!